Langsung saja kita simak 5 informasi pilihan kita di berita utama edisi kali ini. Dan yang pertama ini dia informasinya. Asisten rumah tangga menganiaya anak majikan yang masih berusia 1,5 dan 3 tahun. Aksi penganiayaan terbongkar setelah warga merekam tindakan pelaku. Inilah detik-detik dua orang ART menganiaya anak majikannya. Penganiayaan dilakukan tak jauh dari rumah majikannya. Warga yang mengetahui aksi penganiayaan ini langsung merekam dan melaporkannya pada orang tua anak-anak ini. Orang tua mengaku kaget lantaran tak melihat perilaku aneh dari anak-anaknya. Pagi-pagi lalu-lalu, keadaan rumah saya. Lepas tahu katanya dikasih lihat videonya anaknya, ya anak saya. Datang ada di sini, RW datang ke sini, keadaan anak saya. Betul itu anak saya. Jadi tak terkumpul seperti itu sih. Karena kan kalau anak di sini kan jalan pun kita masih dikatakan. Nggak kepikiran sama anak-anak ini. Dihanjar abis-abisan gitu, nggak kepikiran. Polisi yang mendengar laporan tentang penganiayaan ini, langsung mendatangi rumah korban untuk melakukan investigasi. Salah satu ART telah dimintai keterangan dan diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, beserta barang bukti berupa video rekaman amatir dan CCTV. Saat ini polisi tengah mendalami kasus penganiayaan ini. Polisi juga tengah mengejar ART lainnya yang diduga kabur ke Lampung. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih.